Wih, win streak kita guys, main kombo beginian guys Win streak loh guys, P.E.G guys Gue mau masya, gue mau masya B4, gue mau masya B4 buat ngecarry game gue Habis itu baru kita pikirin nanti kemana guys ya Santoy guys, santoy, daerah kita masih 7-8 tuh, gak usah terlalu dibawa panik guys Paling tiba-tiba tusun Wah bro, yang trik blessing taruh di branch itu perlu defix gak? Kalau buat gue gak perlu Buat gue gak perlu, karena itu bikin gamenya lebih susah Dan semakin susah, gue suka Karena bener-bener main mekanik nanti guys Karena kalau semua orang 8 player melakukan itu, gamenya gak gampang Itu gak bikin OP Kalau bug crystal kan bikin OP guys ya Ngerusak gamenya kalau bug crystal Kalau yang blessing itu mekanik sih harusnya Soalnya misalnya bayangin gini Selama ini kita mikir kalau orang udah dapet B4 di awal, udah langsung nyerah gitu guys Nah dengan adanya mekanik blessing, masih ada harapan guys Jadi gapnya kita tuh gak sejauh itu gitu ya Buat gue masuk akal Dan ada di patch notes, yang paling penting tuh ada di patch notes guys Ada di update notesnya Moonton gitu loh, itu udah Udah amat sangat menjelaskan banyak hal gitu loh guys Main combo apa lagi boss, sedapetnya aja Sedapetnya aja, jangan dipaksa Yang dipaksa gak enak boss Nana aja apa yang boleh ngelindungin Apa Helker berdamage Kayaknya Nana aja deh Kita kayaknya butuh support disini Kasih ke arah cowok aja Cowoknya main sisi luar ya Main sisi luar, Martis ambil ya Suka yang susah-susah ya? Iya Kalau terlalu gampang tuh Gak menantang gitu guys Kurang seru guys, kurang seru Aduh, ini si Zain udah gampang apa sih? Awal-awal Zain main apa sih? Archer ya Cepet juga Semakin susah, semakin menarik gitu ya Cuma tadi gue emang lost tadi gue Tiba-tiba gue lost Tiba-tiba kok jadi begini gitu kan Oke Kita putuin streak Semoga cowoknya blessing Ternyata tidak kita kena prank temen-temen Gue kalau masukin gini ada gunner ya Ada Kimmy, ada Worm Slayer juga Damage check ini di early game Ini bakal OP banget guys Seru guys, seru Mekanik tuh seru guys Biar gak pasif-pasif amat mainnya Tapi kalau diantar Yang menyebabkan Gejolak diantara player gitu ya Pasti wajar Cuma kalau nanti sampai dibenerin pun Dan ternyata itu dianggap sebagai bug Gue gak apa-apa gitu Gue yang mana aja gue enjoy guys Cuma buat gue interesting sekali Kalau Magic Chess membuat game yang auto-chess-auto-chessan gitu Jadi se-level pake mekanik guys ya Selama ini kan mainnya lebih pasif guys Selama ini kan lebih pasif Mainnya kayak lebih santui gitu Kalau game yang chess-chessan gitu ya Yuk muntun Kasih Alvin yang susah Susah dia aja Kurang ajar Dikasih susah kok buat gue doang Gak gitu Gak gitu Itu mah tinggal gak usah Ngasih gue combo yang gue pengen aja Ini gue kenapa kesukaan Main Worm Slayer ya Ngomong-ngomong ya Tiba-tiba ngambil Worm Slayer mulu guys Gue liat-liat Bingung-bingung gue liatnya guys Iya ini Tiba-tiba kok ngarah-ngarah ke Worm Slayer mulu gue Kayaknya ada yang ketagihan sama Worm Slayer guys Diem-diem guys Ancu diambil Kan kamu suka bang Susah bang Sukanya tuh Berhasil Tapi Karena permainannya memang levelnya sulit ya Bukan karena dikasih susah Dikasih susah gak ada yang suka Mohon maaf Masa dong Dapet blessingnya Di Star Blasting Worm Slayer Is real Kita Worm Slayer Is real guys Worm Slayer tadi hero-nya sopohai guys Hero-nya tuh cuma 5 guys Kita butuh blessing Worm Slayer ya I see Ngomong lebih GG daripada lu bang Soalnya dia udah bisa di King of Venom Iya dia suka banget main Venom Gak ngerti gue Eran gue bisa suka banget dia main Venom anjay Kuncinya di Link bang Nanti ya Sabar 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 Kita jadikan dulu guys Kita jadikan dulu oke Hellcurt kayak begini ya Kimi dulu guys Tambahin Kimi dulu guys Tambahin Kimi dulu Ini Nana buat support aja guys ya Nana buat support aja Tapi gue lebih pengen gue main pecah sih ini guys Gak deh gak deh Lebih enak disatuin deh Plain plan Pecah deh guys Gak deh guys Satuin aja deh guys Satuin aja deh Suka-suka kau lah ya Ayo lah masih agak terus lah Stun-stun-stun Kita wrestler Worm Slayer guys ya Wrestler Worm Slayer Swordman Kalo bisa Kalo gak bisa yaudah Lo nyesel gak bang Ngeser mekanik Makin menantang lawannya Enggak Karena dapet duit Ya iyalah gue dapet duit co Dari iklan co Kan simpelnya itu Kebetulan memang Gue dapet-dapet cepet infonya Soal skill Boleh diadu Sama yang lain Maksudnya Kalo orang lain udah tau mekaniknya Orang pada tau Yaudah Soal skill Gue gak masalah Tapi kalo bug Gue gak setuju guys Kalo bug itu Di abuse ya Di abuse sama yang Gak punya skill gitu loh Kalo orang yang gak punya skill Gak bisa pake mekanik Gitu guys Kalo bug Orang yang gak bisa Gak punya skill Pake guys Tuh guys Sebenernya Spokombo bisa asal Gak cuma Astro Blessing Harus ada skill Betul Kalo bug itu tuh Orang justru Sakit hati Kalah mulu Pake bug Biar jadi Gitu guys Biar menang Gitu guys Kalo kita kan Gak Kalo kita kan Pake mekanik Pake cepet-cepetan tangan Makanya ketahuan nih Di saat-saat seperti ini Ketahuan Siapa yang tangannya Sering dilatih Yang jarang siapa Ketahuan guys Ketahuan semuanya ya Terekspos Terekspos anjay Apa sih ini Make era ya Ya udahlah Open mabar Sama supporter lah bang Live yang sore ya Faris ya Nanti sore kita open ya Nanti sore kita open mabar guys Nanti sore open mabar Sama supporter ya Boleh Boleh Sore open mabar guys Ini gue lagi mantepin Mekanik dulu Biar bisa mantepin supporter-supporter gue Emang tadi ada valir Yaudah gapapa guys Biarin dulu Biar musuhnya gak kaget guys ya Biar musuhnya gak kaget Kalian tuh kalo main tuh Jangan suka sadis-sadis lah Kasih nafas dikit Lawannya guys Jangan tuh Nafsu pengen kalian abisin terus tuh Jangan guys Kasihkan anak orang guys Kalian bikin Sumpah Kasian cu Anak orang cu Stress loh Nanti anak orang stress Kalian mau dimintain Pertanggung jawaban Enggak kan Kasian co Anak orang co Jangan Kalo ada hero tuh Tahan-tahan dulu Jangan langsung napsu Diambil guys Kasian anak orang nanti guys Haya di skip Kalo Haya di skip Gue sengaja Sengaja skip guys Barusan guys Ini cyber aja mau gue jual Gue gak nyari B3 Gue mau bikin worm slayer aja Gue maunya tuh Jadikan hero-hero gue dulu Ini masih kurus-kurus cu Masih belum terlalu ada guys Aduh Nah Iki ya Iki guys Iki Sabar Gunner tuh enak Gunner worm slayer enak banget guys Gunner sama worm slayer Kalo ketemu tuh jadi cu Itu cu Belum dapet-dapet aja Kita dicok tuh Kemain gue acok double blessing Wah baru double blessing Belum pernah triple ya Kau ya Triple Double mah udah sering Triple tuh Baru mantep ya Masa iya Wih Winstreet kita guys Main kombo beginian guys Winstreet loh guys P.A.G guys Valir nih Ambil lah Sekarang Valir ambil ya Ambil Ambil Tenang Sudah saatnya guys Sudah saatnya kita mengagetkan anak orang Eh jangan Udah gak kaget Mereka guys Karena sudah terbiasa Udah 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 Bang Kenapa Pas hero naik bintang Hero nya Comok dulu Bang Ritual Trick blessing level Berapa bang Level berapa aja Boleh coba Tapi semakin tinggi level Kalian Semakin besar Kemungkinan berhasilnya Ya Ya Elah Hidup gini Amat ya Makanya mau gue matikan dulu guys Gue mau kasih jedet dulu Ini formasi gue lagi jelek banget dari tadi guys Oh Berinformasi dulu cu Dari tadi formasi gue gak bener ngomong-ngomong Ini gak bener-bener amat juga sih Mohon maaf ya Gue lagi gak dapet-dapet amat Kalau blessingnya guys Biasa aja Biasa aja ya Comok gue cuma 2-2-2 doang loh Tapi power gue emang gede Karena ada wrestlernya tuh enak guys Masya B3 damage nya gila lah Untung ngelasin musuh enak banget itu Masya Tambah lagi ada winter shifter kan Ini tak ngebantu banget guys Buat nyerang karalawan Buset Buset Gak terus Eh life skillnya jalan dong Life skillnya jalan dong Masya 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 Bangke juga Gue udah liat Ini si Bennett banyak-banyak blessingnya Tapi darah si Sanem guys Gimana tuh Gak menjamin menang guys Gue bilang Oke Masya gue yang blessing yang mana sih tadi Masya ada gak yang lain yang blessing guys Gak ada kan Raslinya apa nih guys Smack era Raslinya make era temen-temen Gak gunner cuy Worm slayernya gak ada pendapat ya temen-temen dari tadi ya Sabar ya Gue mau warm slayer gunner aja Udah ini endgame nya Warm slayer gunner aja Gak usah pake swordman-swordman kayaknya Berarti Make eranya boleh gue jual nih si 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 siber ya Ini gue keep dulu guys Game-nya Capek gue Dapatnya agak-agak ampas guys Kayaknya di stun Di stun Di stun Nah mampus Di stun lagi Di stun lagi Mampus Mampus Ini si Bennett pulang gak Bennett Si Bennett blessingnya banyak guys Tapi gak menjamin dia menang Darahnya udah si Sanem itu Tapi masih bisa comeback juga sih Ngomong-ngomong masih bisa comeback sih Iya betul Kita gas ya guys Naikin ke level 8 ya Estesnya nanti aja guys Estesnya nanti di level 9 aja guys Dia harganya mahal guys Dia harganya mahal Gak perlu buru-buru Slot gue tuh udah abis Slot gue tuh diprioritaskan buat ngambil yang lain ya temen-temen ya Buat ngambil yang lain dulu temen-temen Banyak banget yang belum kita ambil soalnya Hanya karena ada tuh Buang party harus diambil guys Ya Hanya karena ada tuh Buang harus diambil Artinya Bisa jadi tuh dia hanya berlalu dalam hidup Untuk memberimu pelajaran Nanti dia gak dateng lagi Jadi pelajaran kan Asik lah Asuh Asuh Piee 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 Pusing kepala aku Lihatnya guys Kadia gue Siapa aja sih kadia gue Anjay Kadia gue juga gak ada guys Yaudah mirror aja Gue mau nyari Masya dulu Nah Elementalis ya Gue mau Masya Gue mau Masya B4 Gue mau Masya B4 Borong carry game gue Habis itu baru kita pikirin Nanti kemana guys ya Santoy guys Santoy Darah kita masih 7-8 tuh Udah usah terlalu dibawa panik guys Paling tiba-tiba tusun Nanti tiba-tiba kalian bilang Paling kalian ngomong gitu nanti ya Si Hanif ini bisa kita kalah kan guys Kombonya mengerikan ya 2-2-2-2 ya Kombo aja 2-2-2-2 Kok kamu sendirian aja guys Abar cuy ya Abar cuy ya Ini kan ini Dua ini ya Ini naik Blessingnya di Oke nice Oke guys 10 detik 10 detik 10 detik 10 detik Untuk membenarin ini semua Jadi kurang 1 gue masukin ya Ini guys Ini kekurangannya kalau main blessing guys ya Ini kekurangannya guys Bisa jadi blunder Bisa jadi blunder Salah memasukkan hero Yang harus dimasukin gak dimasukin ya Jadi yang begini guys Ayo Masya Save the game please Can you please Bennett bisa di kalah kan gak? Belum bisa temen-temen Bennett memang kuat sekarang dia jadinya It's okay It's okay It's okay Abar killen semua ya Kita disini punya apa lagi guys Yang belum gue masukin Hero gue kurang 1 tadi Ngepur gue sama dia Biar dia gak Biar dia gak patah semangat guys Gunnernya 3 per 4 Giminya kayak begitu ya Gue bisa bikin 6 worm slayer guys 6 worm slayer bakal gue jadikan dengan cara seperti ini Sudah jadi 6 worm slayer Gunnernya masih kurang beberapa Ini udah masuk seperti ini Taruh seperti ini dulu disamping Kimmy sama Grangernya ya Kimmy disebelah sini aja Les di sebelah sini guys Sikat guys Halo dom Terima kasih kiriman 25 starsnya dom Kita kalah loh sama Irfan guys Archernya jadi banget guys Gila gila Bennett kuat Nobita kuat ya Nobita gimana guys Si Bennett jadi banget itu Gue harus butuh 1 Apa ya Nah dia gue gak ambil tadi ya Oke guys Bentar guys ya Di daerah kita udah kasih tempat 1 Kayaknya lawan Nobita nih Berikutnya nih Dia main Hayabusa sebelah kanan ya Sebelah kanannya dia seperti ini guys Kita harus melindungi seorang Kimmy Biar damage-nya tetap maksimal guys Melindungi Kimmy Dengan damage yang maksimal Seperti apa caranya Kita lihat saja bersama-sama guys Kimmy ya guys ya Harusnya Helker-Helker Udah gak ada waktu gue guys Waktu gue habis tadi ya guys Criticalnya gak tau nih Buat Masya apa buat Kimmy enaknya guys Gue sih milih buat Kimmy ya Lebih cocok guys Lebih cocok buat Kimmy Item di Kimmy sih Karena Kimmy udah jadi guys Kimmy udah jadi ya Kita masih kalah sama Hayabusannya Nobita Wajar Bennett dipulangin dulu Sama Irfan Sisanya kita berdua lawan Irfan berikutnya guys Gue stop Aldous dulu Biar stun chance kita semakin tinggi Temen-temen di sebelah sini Lalu masih ada ini Yang bisa kita buang Oke Kita bikin ininya dulu guys Yang penting kita siapkan Apa ya namanya guys ya Siapkan tim kita dulu Irfan disini mainin sebelah kirinya Dia punya kekuatan seperti ini Kanannya juga punya ini Kuat banget Kayaknya sih kita gak bisa berbuat banyak guys Untuk menangkal Radikal Bebas Karena masih 29 Masih ada harapan di satu putaran terakhir ya Kimmy kalo bisa B3 mungkin bisa jadi harapan buat kita temen-temen Kalo Kimmynya bisa jadi Soalnya Gunner itu persentasenya udah tinggi sekali guys Gunner itu tuh chance criticalnya tuh udah besar sekali Jadi gak perlu ditelalu banyakin 4 per 6 aja udah OP 4 per 6 aja udah OP banget 2 per 6 aja udah bagus Dan kita bisa mengalami Irfan disini guys Dengan formasi yang menghindari hero-hero corenya dia Dan melindungi Kimmy di tengah-tengah temen-temen ya Semoga sih bisa dapet satu item lah Kayak Apake gitu ya Whatever it is I hope so Kalau deh gue naikin guys Nah ternyata dapet blessingnya natural guys Natural guys Natural banget Dan Kimmynya tuh ketolong sama Worm Slayer temen-temen ya Jadi damage-nya tuh plus 600 di awal battle Let's go guys ya Ini jarak jauh Jarak jauh Bisa melindungi kan Tapi sebenernya mendingan Valir yang di pojok guys Mendingan Valir yang di pojok Karena dia gak meninggalkan Cloudy di saat Cloudy membutuhkannya guys Eh gak meninggalkan Kimmy Kalo Cloudy malah meninggalkan guys ya Di saat lagi butuh-butuhnya guys Sulit itu sulit-sulit Leslie kita coba jual dulu aja ya Next target gue sih di Aldo sih Kalo bisa Aldo sih kita jadiin Oke guys ya Kita sengaja masukin Pekados 4 Biar kalo misalkan selamat dari battle ini Duit kita bakal banyak banget Tapi harapan gue sih ini Yang ngelasit sebenernya bukan disini sih Bukan di Pekados sih Yang ngelasit kayaknya bakalan tetep Kimmy sih ya Jadi tetep Granger aja kali 640 6455 Gak guys Gak 4 Pekados Pekadosnya bonus aja itu guys Jangan terlalu diharapkan Ayo dong Kimmy Attack spinnya Kimmy kalian liat guys Attack spinnya Kimmy kalian liat guys Kalian perhatikan attack spinnya Kimmy Gara-gara gue kasih golden stuff Irfan pulang Belom Nobita Aduh gila sakit banget Masih Masih hanya tidak kuat guys Mengalangkan Nobita guys Bangke juga gue liat Kabar coi ya Dikit lagi ya coi ya Ini Worm Slayer paling gila ini guys Paling gila ini udah Ampush Oke How to get this Duh Kimmy nya double swordman guys Double swordman sendiri dia ya Lalu kita ketemu sama Nobita Yang kemauan di sebelah kiri ya Gila banget Membawan sebelah kirinya dia guys Item sih gue udah pede-pede aja sih Kimmy nya udah 3 star guys Attack spinnya 4,36 Stuntingnya Damage 1465 Dihajar terus sama dia Mati dulu ya Matinya cepet banget Matinya cepet banget Cepet-cepet dong Cepet banget matinya sama Hayabusa guys Tapi Hayabusa juga mati Tapi bisa hidup lagi Sayangnya Bisa di stun Habisin please Habisin Dan dipulangkan Nobita Oleh seorang Hayabusa yang bukan hanya Busa guys ya Nobita mengalahkan Irfan please That's it Double kill Oke guys Jadi dengan mekanik blessing ya Yang super luar biasa Sulitnya Akhirnya kita bisa jadiin Dan akhirnya di saat terakhir tuh Gue udah prioritasin Kita gak mau lagi nyari blessing Oke Dan disini buktinya guys Seorang yang banyak blessing Bukan berarti bisa masuk ke 3 Dengan gampang ya Buktinya si Binar ini Dikalahkan oleh Irfan tadi guys Kita berhasil jadiin 6 Worm Slayer 4 Racer 4 Gunner Tanpa bak crystal sama sekali So this is a good thing Something not easy Tapi akhirnya Kimmy binang 3 Remember Gokil banget dan banyak yang gak tau build Segila itu Gunner itu guys Kalian baca banget gunner ya Gunner ya guys ya Dari 2 ke 4 Itu tuh cuma nambah 5% chance Dan 90% gitu loh Sedangkan Worm Slayer Tiap kali dia naik Aktifin ininya guys Tiap kali dia aktifin ini guys ya 1.50 Jadi ke 300 300 jadi 600 Ini naik 100% Ini naik 100% lagi Ini 5% 5% Ya kan Jadi kenaikan dari ini ke ini tuh Sebenernya 4 kali lipat Ini ke ini tuh bahkan gak 2 kali lipat gitu guys Kemungkinan chance nya Damage nya juga gak seberapa Itu kenapa gue milih 6 Worm Slayer Itu kenapa Worm Slayer itu kuat guys ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.